Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Chris Moko Di sini saya akan berdakwah tentang ikhlas Untuk memenuhi tugas Al-Quran ITB Ahmad Dahlan Pada kesempatan kali ini Saya akan menyampaikan dakwah tentang ikhlas Mungkin semua orang tahu ya Apa yang dimaksud dengan ikhlas Sering orang yang mengertikan ikhlas Dengan melakukan sesuatu Tanpa harus mengharap Mengharap imbalan apa-apa Dalam agama kita Ikhlas adalah melakukan sesuatu Karena Allah SWT Ikhlas sendiri mempunyai arti Dalam praktek-praktek kehidupan kita sehari-hari Contohnya ikhlas dalam bekerja Ikhlas dalam beramal Ikhlas dalam mengajar Ikhlas dalam beribadah dan lain-lain Nah contohnya Apabila kita masukkan dalam konteks ibadah Maka ikhlas berarti melakukan ibadah Karena Allah SWT Bukan yang lain Bukan karena ingin dipuji Bukan karena ingin dilihat oleh Tapi benar-benar semata-mata Hanya karena Allah Allah berfirman Dalam surat Al-Bajinah Ayat 5 Seperti berikut Yang artinya Tidaklah mereka diperintahkan Kecuali untuk mengikhlaskan agama untuknya Ayat diatas menerangkan Pada kita tentang berlaku Ikhlas dalam beragama Apabila tidak dilandasi dengan ikhlas dan kejujuran Akan runyam dan seolah tak terbekas Orang sibuk memikirkan kepentingannya Tanpa sedikitpun menempatkan agama Dalam prioritas hidupnya Ikhlas dalam beragama Menjadi sangat penting Untuk pupuk dalam diri Karena dengan ikhlas Semua urusan Akan menjadi lebih terang dan mudah Untuk dijalankan Ikhlas juga Menjadi penting untuk dipraktikan Karena setiap amalan Yang kita lakukan Tidak sah di mata Allah Apabila tidak tampanya Dalam hadis yang diruatkan oleh muslim Dalam kitab sahih muslim Diceritakan tentang suatu Perkara yang akan terjadi Nanti pada akhir dihadapan Allah Nanti dihadapan Allah Ada seorang hamba yang ditanya oleh Allah Apa yang telah kamu lakukan Di dunia ini wahai hambaku Dan dia menjawab Saya berjuang dan berperang Demi engkau ya Allah Sehingga saya mati syahid Dan Allah berkata Dusta kamu Sebenarnya kamu berperang Bukan karenaku Melainkan Agar disebut orang yang berani Kini kamu telah Menjandang gelar tersebut Kemudian Allah Memerintahkan harga dia Dicampakan dan dilepar ke neraka Sangat rugi bagi dia Kutipan diatas adalah Contoh orang yang beribadah Dengan tidak ikhlas Dan mengharapkan hal lain Kisah ini menjadi tamparan Keras bagi kita Yang sering beribadah Atau melakukan sesuatu Bukan karenanya Semoga kita termasuk orang-orang Yang Allah lindungi Dalam hal-hal seperti itu Amin Semakin ikhlas Orang beramal Semakin besar juga Balasan yang akan diterima Semakin murni Karena Allah Dia melakukan sesuatu Maka semakin bernilai Amalan tersebut Nah setelah kita memahami Isi dari berlaku ikhlas Maka marilah kita mulai Memupuk dan melatih diri kita Untuk ikhlas Dalam segala hal Sehingga apa yang telah Sehingga apa yang telah Rasulullah siratkan Dalam hadis yang tidak terjadi Pada kita Amin Mungkin sekian dari saya Semoga apa yang telah Saya sampaikan Bisa bermanfaat Bagi kita semua Terima kasih Atas perhatiannya Mohon maaf Atas segala kekurangannya Wabilahi Wabilahi Topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh